Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kata Shoyan perlahan melangkah maju. Seluruh arena bersorak ketika melihat Shoyan melangkah maju. Senyuman yang lebat muncul di wajah Hong Junzu meskipun bocah di depannya agak aneh. Dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen, yang kekuatannya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dojong. Selain itu Wang Chen juga bisa bertarung dengan Dojong biasa jika dia habis-habisan. Lei Junzu, apa yang kamu katakan dengan mengisi sedikit waktu hiburan di kompetisi ini? Kata Hong Junzu dengan tertawa. Aku harap tidak berlarut-larut, kata Lei Junzu tersenyum ketika mendengar ini. Meskipun Shoyan nampak sedikit aneh, dia jelas lebih memberi wajah pada Hong Junzu. Hong Junzu tersenyum, pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan pelan berkata, Masalah ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus mengetahui akibatnya jika gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen yang memegang belati hitam sedikit gemetar saat mendengar itu. Dia membungkukan tubuhnya sedikit saat dia berbicara dengan senyum buas di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang yang telah mempermalukan pah film musim semi ini membayar harganya. Hong Junzu perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Junzu dan Feng Junzu sedikit mengurunkan kening mereka dan menatap Shoyan di arena dengan ekspresi aneh. Namun mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menyudutkan Hong Junzu, kemungkinan orang tua itu akan meletus hari ini. Para pesaing di panggung mundur ke samping ketika mereka mendengar kata Lei Junzu. Mereka menatap Shoyan yang berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia sudah gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Nona Feng sedikit mengurunkan keningnya saat mengamati Shoyan. Tangannya membelah rambut hitam di dahinya saat keraguan melintas di matanya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Shoyan perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan douchi Shoyan jauh lebih kuat darinya. Namun Wang Cheng adalah seorang yang berada di puncak kelas doang. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Shoyan. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Pikir Lin Yan saat kilatan tajam melintas di matanya. Wang Chen menatap Shoyan yang perlahan berjalan mendekat dengan sepasang mata gelap. Belati di tangannya berhenti berputar ketika Shoyan berhenti tidak jauh di depannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersuju tiga kali, aku bisa membiarkanmu pergi, kata Wang Chen dengan dingin. Shoyan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen. Douchi hijau melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di lapak tangannya sebelum akhirnya berubah menjadi energi yang membentuk pedang berat. Dia tidak menampilkan pedang berat. Jika dia menggunakannya, dia akan segera dikenali. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Shoyan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal hari ini, kata Wang Chen dengan kejam. Tubuhnya melesat menjadi cahaya hitam dan sekejap muncul di belakang Shoyan. Belati di tangannya bergerak saat akan menembus leher dan jantung Shoyan. Pedang berat muncul di belakang Shoyan yang dengan mudah memblokir serangan belati Wang Chen. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya sia-sia. Douchi hitam yang menutupi belatinya akhirnya berubah menjadi dua ular piton besar yang melewati pedang berat yang dengan keras akan menembus kepala Shoyan. Piton hitam baru saja menyerang ketika sebuah tinju berisi angin tajam menghantam piton hitam dan menghancurkannya hingga memaksa Wang Chen sampai mundur. Douchi hitam pekat yang melebihi kekuatan puncak Dohuang segera melonjak keluar dari tubuh Wang Chen. Banyak seruan dipancarkan dari arena saat mereka merasakan kekuatan Douchi Wang Chen yang melonjak. Sementara itu wajah Nona Feng, Mulen, dan Tang Yin tidak menunjukkan rasa terkejut apapun. Mereka dengan jelas memahami apa yang telah terjadi setelah mereka menyerap energi di kolam darah. Shoyan sedikit menyipitkan matanya saat merasakan kekuatan Douchi itu. Mengapa takut saat ini kamu telah kehilangan kesempatan terakhir untuk menunjukkan penyesalan? Kata Wang Chen yang wajahnya ditutupi dengan keganasan. Shoyan mengurutkan keningnya melihat itu. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat sebelum akhirnya identitasnya akan terbongkar. Karena itu yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Pikiran itu baru saja melintas ketika Douchi Wang Chen telah mencapai puncaknya. Tarian belati mengikis tulang. Teriak Wang Chen. Dalam sekejap kedua belati di tangannya berubah menjadi banyak belati-belati hitam di langit sebelum meluncur ke arah Shoyan dengan cara yang padat. Enam pedang mengalir bersama diluncurkan Shoyan. Pedang Shoyan bergerak dalam sekejap membentuk bayangan-bayangan pedang yang mengelilingi tubuhnya. Yang nampak seperti perisai saat memblokir belati-belati hitam yang datang dari segala arah. Belati-belati hitam akhirnya menghantam perisai bayangan-bayangan pedang menyebabkan riak energi yang sangat besar menyebar hingga retakan muncul di sekitarnya. Wajah Hong Zunzi nampak suram. Ia bisa melihat kekuatan Shoyan yang terus meningkat mendekati Wang Chen dan terus naik. Feng Zunzi dan dua lainnya perlahan mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat semuanya tenggelam. Dalam pikirannya, nampaknya Shoyan memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Wang Chen sepertinya dalam masalah. Perubahan yang tak terduga terus muncul di arena saat perisai bayangan-bayangan pedang yang membungkus tubuh Shoyan tiba-tiba menghilang. Digantikan dengan douqi yang jauh lebih kuat yang segera muncul dan melonjak ke langit saat Shoyan mengubah gerakannya. Enam tembakan pedang bergabung bersama diluncurkan Shoyan. Segera douqi yang kuat dengan mudah menerobos jaring hitam yang dibentuk oleh belati-belati Wang Chen. Di saat yang sama, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung pedang berat. Saat pedang diayunkan, robekan spasial kecil yang menampakkan garis hitam di udara, menyebabkan ekspresi semua orang di arena seketika berubah. Hal ini terutama terjadi pada Tangyin, Mulan, dan bahkan Nonafeng mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Shoyan dan bergumam di benang mereka. Orang ini sebenarnya adalah dojong. Nonafeng mengerukkan kendinya saat dia menatap Shoyan dengan seksama. Ia jelas bisa merasakan perasaannya akrab saat douqi Shoyan melonjak. Orang ini telah mencapai kelas dojong, gumam linian dengan tatapan tertegun. Ketika Shoyan meninggalkan kekaisaran jama saat itu, dia jelas ingat bahwa Shoyan hanya berada di puncak kelas doang. Dengan melompat menjadi dojong dalam beberapa tahun yang singkat, bukankah kecepatan pelatihan semacam itu tidak terlalu menakutkan? Meskipun dia telah mencapai bintang 4 dohang, namun kekuatannya itu secara tidak sengaja dia peroleh dari warisan leluhur. Kecepatan yang dia banggakan ini tampaknya tidak layak jika dibandingkan dengan Shoyan. Ekspesi Hong Zunzu menjadi sangat gelap dan dingin saat menatap Shoyan. Sepertinya dia telah salah kali ini. Feng Zunzu dan dua lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian ekspesi serius melintas di mata mereka, dojong ini hanya sekitar 20 tahun. Bukankah bakat seperti itu agak menakutkan? Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Kata Jian Junzu seraya mengusap jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Ini belum berakhir. Menebak hasil secara sembarangan hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kata Hong Zunzu dengan tidak senang. Aku ingin lihat siapa yang akhirnya akan malu. Kata Jian Junzu tersenyum tipis. Selama waktu saling membalas dan bertukar pukulan di antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku saat menghadapi serangan pedang berat. Perasaan bahaya yang padat perlahan menyebar di sekujur tubuhnya. Bagaimana orang ini bisa menjadi dojong? Pikir Wang Chen dengan kemarahan melonjak di matanya. Kegilaan melonjak di hatinya saat dia mengingat hukumannya akan menunggunya. Keterampilan darah musim semi diluncurkan Wang Chen. Segera doji hitam melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang liar. Hingga menyebar ke sekitarnya menyebabkan ruang nampak bergetar. Di saat bersamaan, jurus tangan mayat musim semi diluncurkan Wang Chen. Membuat kedua tangannya tiba-tiba menghitam. Jurus tangan hitam baru saja diluncurkan ketika pedang berat yang membawa gumpalan api hijau menghantam tangan hitam. Jurus tangan hitam baru saja diluncurkan ketika pedang berat yang membawa gumpalan api hijau menghantam tangan hitam. So Yan tersenyum dingin saat hantaman terjadi. Gumpalan api hijau diam-diam disalurkan melalui pedang sebelum akhirnya ditembakkan. Hal itu mendadak menyebabkan ledakan keras hingga riak energi yang keras menyebar dan menyapu ke sekitarnya. Retakan yang tebal dengan cepat menyebar hingga menempati setengah dari arena. Pusaran tornado baru saja terbentuk dari pecahan kayu panggung ketika Wang Chen tiba-tiba terlempar dan menghantam arena dan membentuk lubang besar di arena. Wang Chen berjuang untuk memanjat, namun seteguk darah segera dimuntahkan. Gelombang rasa sakit menyebabkan matanya segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. So Yan perlahan muncul setelah badai yang menyapu perlahan menghilang. Matanya dengan tajam rata Wang Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Hong Junzi yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus bocah, kamu benar-benar mengejutkan yang mulia ini, kata Hong Junzi perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan Nian membunuh dan amarah saat dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Mata So Yan sedikit menyipit, dia menangkupkan tangannya ke arah Hong Junzi saat berkata, Saya sudah memenuhi kesepakatan. Kata So Yan berbalik dan berjalan ke tepi arena setelah mengucapkan itu. Namun tepat ketika So Yan berbalik dan melangkah perlahan, suara padat dan terbatuk menyebabkan So Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Tatapannya dengan dingin saat dia melihat Wang Chen yang naik dari tanah dengan susah payah. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Kata So Yan dengan dingin. Wang Chen memuntahkan darah, senyuman buas muncul di wajahnya saat dia berbicara. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan maju ke kelas dojong dalam waktu tiga bulan. Sepertinya kamu mendapatkan yang terbaik dari kolam darah. Tidakkah kamu setuju? So Yan Tak terhitung banyaknya ungkapan tertegun ketika Wang Chen mengucapkan nama itu. Tidak ada yang menyangka pemuda asing yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah So Yan. Yang baru-baru ini membuat keributan dengan pavilium petir angin. Orang itu sebenarnya So Yan. Apakah dia gila? Seru tangin tertegun. Orang bodoh ini benar-benar datang. Kata Mulan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran dia berani datang. Sepertinya dia benar-benar mengabaikan pavilium petir angin. Lei Junze dan lainnya juga nampak tertegun saat mereka menatap So Yan dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Junze dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Ia juga pernah mendengar nama So Yan yang telah mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah pavilium petir angin menjadi keadaan yang menyedihkan. Fei Tian, apakah orang itu So Yan? Kata Lei Junze yang matanya menunjukkan kilatan cahaya saat dia menoleh ke arah Fei Tian di samping. Feng Jun dan Jian Jun di samping juga tergejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati So Yan. Namun mereka tidak mengatakan apapun mengingat itu bukan masalah mereka. Sementara itu Hong Junze nampak tertawa keras di dalam hatinya. Tidak disangka orang itu adalah So Yan. Masalahnya jadi sedikit menyenangkan. Fei Tian buru-buru pulih ketika dia mendengar amarah dalam kata Lei Junze. Wajahnya menjadi sedikit jelek. Tinjunya segera mengepal dan dia mengambil dua langkah ke depan saat matanya dengan kejam menoleh ke arah So Yan. Bocah, lepaskan benda di wajahmu! Teriak Fei Tian dengan dingin. Mata So Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tetapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Tetapannya dengan dingin menyapu Wang Chen yang tersenyum dengan sikap yang buas. Lin Yan segera bergegas dengan tombak panjang di tangannya dan muncul di samping So Yan dengan wajah serius. Apakah kamu ingin menyerang? Kata Lin Yan dengan suara yang dalam. So Yan hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan akan sulit melarikan diri. Serahkan saja padaku. Kata So Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat wajahnya seraya menarik kulit tipis dari wajahnya. Mengapa? Apakah ketua Fei Tian berencana menyerangku lagi hari ini? Kata So Yan menunjukkan wajahnya. Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah So Yan. Guntur bergema di tempat itu sebelum sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi So Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangannya saat kilat berkedip di kakinya dan tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh So Yan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cakarnya menembus dada So Yan. Namun hanya mengenai sebuah bayangan. Fei Tian perlahan berbalik setelah serangannya gagal. Matanya mendarat dengan dingin pada So Yan yang melayang di atas tanah. Kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Kata Fei Tian dengan dingin. Pavilion petir angin hanya biasa saja. Bisa hanya cuma menggunakan orang tua yang menindas yang lebih muda dan mengroyoknya. Kata So Yan menatap dingin pada Fei Tian. Sesaat kemudian So Yan tiba-tiba tersenyum dan melihat ke arah Lei Junzu yang tanpa ekspresi saat dia berbicara dengan mengejek. Jika Lei Junzu benar-benar merasa bahwa aku yang kecil ini memiliki permusuhan besar dengan pavilion petir angin. Mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi dengan kekuatan Do Jun? Saya yang kecil ini pasti tidak akan bisa bertahan satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata So Yan segera menimbulkan keributan di arena. Dengan berani menyinggung seorang Do Jun, bukankah dia mencari kematian? Bocah ini benar-benar licin. Kata Jian Junzu tersenyum sebelum melirik Lei Junzu di sampingnya yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik kecil itu di depanku yang mulia ini. Yang mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkapmu. Kata Lei Junzu menatap So Yan dengan acu-ta-acu. Bagaimana dengan kepala pavilion barat dan selatan? Kata So Yan tersenyum tipis. Bocah tidak perlu berbicara dengan lidah tajam. Pavilion barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam masalah pavilion utara. Kata seorang pria bertampang kuat tertawa dingin. Feitian sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar suara tawa itu. So Yan benar-benar memainkan taktik yang lihai saat ini. Feitian merenung sejenak sebelum akhirnya ekspresi kejam melintas di wajahnya. Bagaimanapun So Yan telah menyebabkan pavilion petir angin utara kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan So Yan pergi hari ini. Setelah Feitian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatannya agung dan menakutkan perlahan melonjak dari dalam tubuhnya. Di bawah doci yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh nampak mengeluarkan suara gemuruh. Mata So Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini akan rela berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. So Yan lari! Kata Lin Yan buru-buru berteriak dalam arena. Kekuatan Feitian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun So Yan telah maju ke kelas dojong, ada celah besar antara dia dan Feitian. So Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Saat ini ia berada di markas besar pavilion petir angin. Akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan dengan melakukan pertarungan yang beresiko. Sesaat kemudian matanya melihat di kejauhan sebelum akhirnya berhenti di depan Feng Zunzi berjubah hijau. Yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Feng Zunzi, aku yang kecil ini ingin kamu melihat sesuatu, kata So Yan. Feng Zunzi terkejut saat melihat So Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum saat berkata, Anak kecil, masalah ini antara kamu dan fa film petir angin. Tidak ada hubungannya dengan diriku yang mulia ini. So Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yolau dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Feng Zunzi. Jika Feng Zunzi memang seperti yang dijelaskan Yolau dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunzi selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Feng Zunzi mengurutkan keningnya dan memandang cincin hitam yang terbang di atas dan meraih cincin hitam itu dengan tangannya. Senyum tipis di wajah Feng Zunzi perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Saat ini, tubuh Feng Zunzi sepertinya berubah menjadi patung. Matanya nampak kusam saat dia menatap tajam ke cincin hitam itu dengan jejak sepitual yang dalam. Badai yang menakutkan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata, semua orang tahu bahwa Feng Zunzi saat ini merasakan kegilisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat kemudian, tubuh Feng Zunzi perlahan menjadi tenang di depan banyak tatapan tertegun. Tangannya memegang cincin hitam dengan erat saat dia bersandar di kursinya. Kedua matanya secara perlahan tertutup dan suara lembut yang membawa suara yang tidak menimbulkan argumen perlahan bergemar di tempat itu. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Suasana seketika menjadi sunyi saat suara itu terdengar. Ekspresi wajah semua orang nampak membuku saat ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun bobot kata-kata Feng Zunzi tampaknya sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Doci yang berani meragukan bobot seorang Dojun. Di sisi lain, Mulen juga melebarkan mulutnya saat dia menoleh ke arah Feng Zunzi. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunzi akan bersikap dengan emosi yang begitu menentukan. Meskipun telah melatihnya selama bertahun-tahun, Mulen juga dengan jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunzi saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh dengan pavilun petirangin. Jika kedua vaksi besar ini akan benar-benar berperang, situasinya akan sedikit menakutkan. Namun terlepas dari akibat yang begitu serius, Feng Zunzi telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Shoyan padanya. Pada saat ini Mulen tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Shoyan saat itu di Pegundungan Mata Surga. Seorang murid teman lama. Mulen menyipitkan matanya dan tanpa sadar merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunzi memiliki banyak teman, namun hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan pavilun petirangin. Siapa teman lama ini? Pikir Mulen. Suasana Henning ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Junzu akhirnya perlahan pulih. Dia menoleh dan menatap tajam pada Feng Zunzi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Feng Zunzi, apa maksudmu dengan ini? Kata Lei Junzu yang suaranya mengandung sedikit kemarahan. Jian Zunzi di samping nampak tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Feng Zunzi akan maju dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Hong Zunzi berkedip, namun dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Feng Zunzi yang menutup matanya akhirnya membukanya. Emosi yang dalam tersembunyi jauh di dalam hatinya. Pandangannya menatap langsung ke tempat Shoyan berdiri saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu dan dia, apa hubunganmu? Shoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat ekspresi di wajah Feng Zunzi. Semua perubahan emosional sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yolau sangat bagus. Shoyan berdiri di udara. Dia dengan hormat membungkul dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Zunzi saat suaranya membawa kebanggaan. Guru dan murid. Feng Zunzi sedikit mengangguk mendengar itu. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan Shoyan. Ada kebaikan dalam tatapannya yang biasa dia lihat pada Shoyan. Feng Zunzi dengan lembut berkata, Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun kamu perlu memberi saya bukti. Shoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu gumpalan kecil api putih dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api tulang dingin. Gumam Feng Zunzi terkejut saat melihat nyala api kecil berwarna putih. Feng Zunzi sama-sama bisa merasakan perasaan yang sangat akrab dari segel api di dahi Shoyan. Semua itu adalah bukti yang kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Shoyan dan Yolau. Feng Zunzi perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya terdengar parau saat dia berbicara. Orang tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini. Shoyan terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunzi. Feng Zunzi, kata Shoyan memanggil. Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil saya dengan cara itu. Aku yang dulu disebut Feng Shien. Saya tidak akan membicarakan hubungan saya dengannya secara rinci. Jika kamu tidak geberatan, kamu juga dapat mengagapku sebagai gurumu di masa depan. Dengan status Feng Zunzi di dataran tengah, akan ada banyak orang yang ingin memanggilnya guru. Namun dia hanya menerima Mulen sebagai muridnya dikarenakan hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid menyapa guru, kata Shoyan buru-buru menangkupkan tangannya dan menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunzi tertawa dan mengangguk. Serahkan masalah hari ini padaku, kata Feng Zunzi. Dia tidak menunggu jawaban Shoyan dan segera berbalik saat pandangannya tertuju pada Lei Zunzi yang berwajah dingin. Lei Zunzi, aku bisa mengalah padamu sehubungan dengan sesuatu hal hari ini. Namun pavilium petir angin tidak bisa menyentuh Shoyan. Ini adalah masalah antara pavilium petir angin dan dia. Jika Feng Zunzi bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara kita. Kata Lei Zunzi menatap tajam ke arah Feng Zunzi. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilium. Kata Feng Zunzi menjawab. Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Shoyan gemetar. Lei Zunzi menguruhkan kendingnya. Tangannya yang mencengkram santaran kursi perlahan mengencang. Dia tidak mengharapkan Feng Zunzi yang mudah dan bebas ini akan menentangnya dengan keras hari ini. Bagaimanapun Feng Zunzi adalah orang yang telah terkenal paling lama di antara empat pavilium. Kekuatannya juga terbesar di antara empat dojun. Apa hubungan orang ini dengan Feng Zunzi? Mengapa Feng Zunzi begitu melindunginya? Pikir Lei Zunzi dengan serius. Lei Zunzi perlahan menghela nafas sebelum suaranya bergemar dengan keras. Feng Zunzi, Shoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir. Dan bahkan telah memperoleh metode tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda. Bagaimana pavilium petir angin akan melakukan sesuatu di masa depan? Ekspesi Feng Zunzi nampak tak bergeming. Bahkan jika Shoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Shoyan menderita hari ini. Tidak ada alasan apapun karena dia adalah murid yaulau. Kata-kata Lei Zunzi terlalu menuduh. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar dataran tengah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Mengenai metode tubuh ilusi 3000 petir. Telah diambil kembali oleh kepala pavilium Feitian. Saya pikir dia menyadari hal ini. Kata Shoyan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Feitian sedikit tenggelam. Matanya menatap Shoyan dengan kejam. Namun dia tidak berani menyerang sembarangan kali ini. Melihat Feng Zunzi ada di samping Shoyan. Lei Zunzi tidak menanggapi kata-kata Shoyan. Saat ini orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunzi. Jika dia ingin melindungi Shoyan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua pavilium, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu kemungkinan orang lain akan mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jari Lei Zunzi dengan lembut mengetuk sandaran kursi sebelum akhirnya dengan samar berbicara. Masalah hari ini awalnya adalah sesuatu yang dimulai antara Shoyan dan pavilium petir angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena memandang wajah Feng Zunzi. Masalah ini akan diserahkan kepada Feitian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kita berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Feng Zunzi melirik Feitian di bawah sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada jarak terlalu besar antara Feitian dan Shoyan. Menindas yang lemah dan yang mudah bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Junzi juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunzi. Kalau begitu, apa yang Feng Zunzi inginkan? Apakah anda ingin pavilium saya tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Shoyan? Saya pasti tidak akan melakukan itu. Mari kita bicarakan dengan baik. Feitian memang jauh lebih kuat dari Shoyan. Tidak baik membuat mereka bertarung. Mengapa kita tidak melakukan ini dan meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Kata Jian Junzi tersenyum. Apakah Jian Junzi bermaksud membuat Feng Zunzi dan Shoyan bertarung? Kata Lei Junzi menyipitkan matanya. Jian Junzi menyeringai dan menganggup. Matanya menatap Feng Zunzi dengan makna yang lebih dalam saat dia berbicara. Gadis ini juga bukan orang biasa. Lei Junzi tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Junzi sedikit mengerukkan keningnya. Dia merenung sedinak sebelum langsung menganggup. Matanya menatap Feng Zunzi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena Feng Zunzi berpikir bahwa Feitian terlalu senior. Saya akan membuat Feng Zunzi bertarung. Jika Shoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika Feng Zunzi kalah, dendam ini selesai di sini. Apa yang kamu katakan? Tentu saja pertarungan ini melarang menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Kata Lei Junzi menatap ke arah Shoyan. Feng Zunzi ragu sedinak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng Zunzi bukanlah orang biasa. Kemungkinan bahkan Mulen bukanlah tandingannya. Namun ini adalah solusi terakhir. Sementara Feng Zunzi nampak ragu, nona Feng dengan lembut melangkah saat dia memasuki panggung. Matanya beralih ke Shoyan saat dia berbicara. Feng Zunzi dari pavilium petir angin. Shoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Kata Feng Zunzi dengan suaranya yang jernih membawa keangkuhan. Mata Shoyan segera berhenti pada Feng Zunzi sebelum tersenyum saat dia menjawab. Saya menerima tantanganmu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys. Biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. Sub indo by broth3rmax